Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan CQR Pada kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman membuat camilan dari pisang Olahan pisang ini sangat cocok untuk teman-teman yang punya ide jualan Bahannya sederhana, mudah membuat, waktunya singkat Dan menghasilkan camilan yang luar biasa nikmat Rasanya gurih, manis, dan juga renyah Untuk teman-teman yang ingin tahu resep dan cara pembuatannya Yuk simak videonya Di akhir penayangan saya juga memberikan tips secara pengemasan Jadi ikuti videonya sampai akhir ya Jangan lupa subscribe, like, dan komen Bunyikan juga lonceng notifikasi Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video baru saya Siapkan pisang Di sini saya memakai pisang panduk yang ukurannya tidak terlalu besar Dan kelapa parut dari setengah putir kelapa Kukus pisang dan kelapa parut sampai matang Selagi panas, kupas pisang Tambahkan kelapa parut yang sudah diikutkan mengukus Masukkan 3 sendok gula pasir Atau teman-teman bisa menambah sesuai selera Yang ingin lebih manis bisa ditambah Yang tidak suka manis boleh dikurang Tambahkan garam secukupnya Vanili bubuk Kemudian pisang kita haluskan Teman-teman bisa menggunakan alat bantu apapun Untuk menghaluskan pisang Bisa langsung memakai sendok Garbu Ataupun alat bantu yang lain Setelah pisang selesai kita haluskan Akan kita bentuk bulatan-bulatan Di sini saya akan membentuk Atau membuat dua macam bulatan Yang satu kecil Dan yang lainnya besar Pisang yang tadi saya haluskan Sudah selesai Saya buat bulatan-bulatan Yang satu kecil Yang satu lagi Saya bentuk dengan bulatan yang lebih besar Selanjutnya kita akan membuat Adonan celupan Siapkan wadah Masukkan 5 sendok makan tepung terigu Satu sendok makan tepung beras Satu sendok tepung maizena Dua sendok makan gula pasir Garam secukupnya Tambahkan air Aduk sampai menjadi adonan Yang tidak terlalu encer Maupun tidak terlalu kentah Siapkan tepung panir Atau tepung roti Ambil bulatan Celupkan ke adonan Kemudian gulingkan Di atas tepung roti Lakukan hal yang sama Sampai semua bulatan-bulatan Dari pisang herpes Panaskan minyak Panaskan minyak Inilah hasilnya Bola-bola pisang frita Ini yang sudah saya goreng Sedang yang ini yang belum saya goreng Ini yang saya buat tadi Dengan ukuran jumbo Atau besar Sedang yang ini Ukurannya saya buat Lebih kecil Atau ukuran mini Sekarang akan saya cicipi Rasanya Ketika ini sabelah Ada bunyi kres Krenyah Krispy Dan ini dalamnya Terlihat serat-serat Dari kelapa parut Bismillahirrahmanirrahim Rasanya enak sekali Ada rasa gurih Perpaduan dari Kelapa parut Gula Dan pisang Jadi rasanya Benar-benar gurih Enak Harum juga Dari bau vanili Susannya juga Masih terasa Apalagi Kalau dinikmati Ketika masih hangat Kerengahan dari kulitnya Akan Sangat terasa Kalaupun dingin Kulitnya nanti Tidak akan Lembek Akan tetap Kesat Dan cantik Dan cantik Untuk teman-teman Yang punya ide jualan Bula-bula pisang ini Bisa dikemas Di plastik nikah Boleh diisi Tiga Ataupun Empat Tambahkan Tambahkan Satu potong Daun Kanden Sebagai Pemanis Hasilnya Cantik Sekali Jadi ini ada Alternatif Untuk membungkus Gula-gula pisang Yang ukurannya Kecil Atau Minit Sekarang Kita akan Mengemas Gula-gula pisang Yang ukurannya Besar Atau Jumbo Ambil Satu Gula Pisang Jumbo Kita letakkan Di atas Kep Roti Kemudian Tambahkan Satu potong Daun pandan Seperti Pemanis Kemudian Kita masukkan Kedalam Plastik OPP Yang ukurannya Sesuai Dan inilah Hasilnya Cantik Sekali Demikian Teman-teman Semua Reset Dan cara Pembuatan Bula-bula Pisang Dan cara Pengemasannya Semoga Bisa memberi Manfaat Bagi teman-teman Terutama Teman-teman Yang memiliki Ide Untuk Perjualan Terima kasih Telah menyaksikan Video saya Jangan lupa Subscribe Like Dan komen Serta Nyalakan Lonceng Notifikasi Sehingga Tidak Ketinggalan Video Video Saya Berikutnya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih.